Intro Berasal dari sebuah legenda mengerikan yang masih ada hingga saat ini Sosoh roh bernama Pina dipercaya jelmaan dari ular raksasa yang menghantui warga Thailand Berkisah tentang perjalanan tiga sekawan yang berniat menjalankan sumpah di kuil angker Nong, Balon, dan Fes mendapat teror dari hantu penunggu kuil yang ingin membunuh mereka dengan alasan yang tak terduga Mampukah tiga sekawan ini bertahan hingga waktu penasbihan tiba? Berikut ceritanya Ada suatu malam yang sepi seorang pemuda berjalan sendirian di tengah hutan Dan calon piksu itu mengenakan jubah penasbihan yang menuju ke sebuah kuil untuk menghadiri upacara Di ujung jalan itu, ia mendengar suara orang melantunkan doa Pemuda itu masuk ke dalam kuil dan menemukan patung dewa yang tak pernah ia lihat sebelumnya Karena penasaran, pemuda itu mengintip hingga kepalanya masuk ke dalam kuil Sontak, hantu yang berdiri di atas altar menoleh ke arah pemuda itu dibaringi dengan tatapan mengerikan para pengikutnya Saking ketakutannya, calon piksu muda itu lari kencang masuk ke hutan Malang, kakinya terjerat, ranting kering, dan membuatnya terjatuh Terdengar suara kemerincing lonceng semakin mendekatinya Dan ternyata Rombongan penari tanpa kepala berjalan melenggok memanggul arak-arakan penasbihan biksu Pemuda itu kembali berlari kencang namun lehernya terjerat tali dan diseret hingga tergantung di atas gapura Tepat di atas pintu masuk menuju candi itu manakan nimit itu Sesoso hantu duduk sambil mengegam seutas tali yang menjerat leher korbannya Dan film pun dimulai Seorang kondektur bus yang ngondek berteriak memanggil para penumpangnya yang hendak berpergian ke kota Bangke dan Tapra Dari kejauhan, tiga orang berlari kencang membawa barang bawaan yang mencolok Nong yang sudah berada di dalam bus mengitip dari jendela dan mulai merasakan kehadiran energi negatif Meski Nong berusaha untuk kabur, tapi teman-teman gilanya sudah keburu masuk ke dalam bus God, Fas, dan Balun merencanakan liburan setelah Balun menang lotre Namun karena Balun sangat bucin pada cowoknya, mereka akhirnya naik bus dan bukan merental mobil Setelah bercengkrama sebentar, tiba-tiba Ternyata God melihat wajah pening si Pong Sit Nong Seketika itu, God langsung berencana untuk menculiknya Nong yang sudah terjebak dalam keadaan tak terduga itu hanya bisa menutup wajahnya menggunakan ransel Setelah bernegosiasi, akhirnya Balun, Fas, dan God menghampiri pria itu dan menyebabkan ranselnya Tak diduga, mereka sudah mengenal pria itu dan dengan lantang berkata Pong Sit Nong Yang awalnya mau berkenalan dengan pria baru, justru berakhir reunian di dalam bus Teman seal mamaternya itu menghabiskan waktu perjalanan penuh canda tawa Hingga Nong bercerita jika ia baru saja dipecat dari kantornya karena ia genap berusia 25 tahun hari itu Orang Thailand percaya jika 25 tahun adalah usia sial Mendengar temannya berulang tahun, tiga wanita berkelamin pria itu pun menyanyikan lagu ulang tahun dengan kompak dan meriah Si sopir bus yang tengah mengundi pun merasa terganggu dengan keributan yang terjadi di bangku penumpang Ia meminta kondikturnya untuk menegur mereka Namun saat dilihat dari sepion tengah, tiga orang itu tak memiliki kepala Sang sopir meminta asisten kondikturnya untuk ikut memeriksa sepion tengah dan ternyata Melihat pemandangan mengerikan itu, si sopir dan kondiktur pingsan berjamaah Penumpang di bangku depan berteriak kencang jika sopir bus itu telah jatuh pingsan God yang penuh rasa percaya diri menggantikan posisi si sopir Dan akhirnya Bus dari bangkok yang menuju ke nakon patom itu mengalami kecelakaan parah Di pagi hari setelah kejadian gempar semalam, Nong terlihat masih terbaring lemah di ruang ICU Dengan menangis, Balon dan Fas menemui Nong untuk mengabarkan jika God telah tiada Ayah Nong datang dan memaksa anaknya untuk buang sial dengan mengikuti prosesi ritual penasbihan Buddha Mendengar hal itu, Nong tak terima Ia merasa jika semua kesialan yang menimpannya hanya tahayul semata Tak berselang lama, Luang Long datang ke rumah sakit untuk mendoakan para arwah yang terlibat kecelakaan Melihat pertengkaran yang terjadi antara ayah dan anak, Luang Long menghentikan langkahnya Ia menasehati Nong untuk segera mengikuti penasbihan karena mendiang ibunya pernah meminta Luang Long untuk menasbihkannya Luang Long juga bertanya siapa di antara mereka yang pernah bersumpah untuk ditasbihkan Dan ternyata Balon mengakui perbuatannya Ia pernah bersumpah akan mengikuti penasbihan bersama dua temannya yang lain jika ia menang lotre Karena Balon sudah menang judi lotre, maka Luang Long memintanya untuk segera menjalankan sumpah di kuil tempat ia membuat sumpah Sebelum pergi, Luang Long memberikan kalung berliontin nak pro pada Nong Luang berkata jika Nong akan mengetahui mengapa ia memberikan kalung itu pada saat waktunya tiba Setelah perbincangan itu, mereka memutuskan untuk pergi ke Candi Tumanakan Nimit Sesampainya di sana, Nuan Sahoro dan Angker langsung menyelimuti tempat itu Mereka berjalan menyusuri pepohonan yang ada di dalam kompleks kuil Belum lama berjalan, mereka sudah disambut oleh kepulauan asap dupa yang ada di dalam makam Pina Balon berkata jika di makam itulah tempat ia membuat sumpah untuk ditasbihkan Setelah berdoa di makam itu, muncul seorang biksu muda yang memperhatikan mereka Fes menyapa Luang Pi dan berkata jika mereka ingin ditasbihkan di kuil itu Tak berkata banyak, Luang Pi bergegas pergi meninggalkan mereka Fes dan Balon malah kesemsem melihat biksu muda tadi Bahkan Fes berkata jika ia tak keberatan tinggal di kuil itu selama 3 pansa atau 3 tahun Balon segera meminta Fes untuk menjaga omongannya dan lebih berhati-hati ketika berbicara di tempat sakral Mereka kembali melanjutkan perjalanannya Di tengah jalan, tiba-tiba seorang gadis yang mengendarai sepeda hampir menabrak Fes dan Balon Nong melihat wajah cantik gadis itu langsung membuatnya terpana Sayangnya si gadis itu tengah menangis dan buru-buru pergi dari kuil Out muncul dari balik pepohonan dan mengantarkan 3 pemuda itu untuk bertemu Luang Por Setelah mendengar maksud dan tujuan mereka datang ke kuil suci itu Luang Por bertanya sekali lagi apakah mereka yakin mau ditasbihkan di kuilnya Balon dan Fes tampak sangat yakin jika mereka benar-benar ingin ditasbihkan di sana Outnya letuk dan berkata jika Fes dan Balon ingin meminta pengampunan karena orientasi seksual mereka yang menyimpang Luang Por menepuk kepala Out dengan piring besi dan segera memintanya untuk mengantar mereka ke pengasuh sekaligus pelatihnya Setelah memberikan buku dan beberapa perlengkapan lain Out mengantar 3 sekawan itu ke tempat Luang Pi atau Biksu Muda Biksu Muda itu tampak sangat muda bahkan usianya tak lebih tua dari mereka Fes berkata jika ia ingin bertemu dengan Biksu yang menyapu makam siang tadi Luang Pi terdengar kebingungan dan meminta Out untuk mengantar murid-muridnya pergi ke kamar masing-masing Sambil berjalan Out menjelaskan jika Biksu di kuil itu hanya ada dua Luang Por dan Luang Pi saja Balon masuk ke dalam kamarnya yang menyeramkan Sekira ia mendapat teror mengerikan dari dalam kamar itu Terlihat ada sepasang kaki berdiri di balik tirai jendela Balon mulai mendengar suara lonceng kaki dari arah tirai Namun saat ia menoleh ke belakang tak ada siapapun di sana Balon mencoba meyakinkan diri dan membuka tirai itu Ternyata di balik tirai itu adalah altar pemujaan arwah dari Biksu yang meninggal di sana Jendela menutup sendiri diikuti dengan beberapa benda yang terjatuh Di kamar itu juga terdapat peti mati yang berisi mayat Biksu untuk didoakan setiap tahunnya Sementara Vez masuk ke dalam kamar yang dipenuhi dengan periuk besi Saat ia akan memasukkan kopernya tiba-tiba Suara berisik itu membuatnya terkejut sendiri Vez segera membereskan periuk yang berserakan di lantai Namun tiba-tiba dari arah belakangnya sebuah periuk bergerak sendiri mendekatinya Vez menoleh ke arah periuk itu dan membukanya Saat ia mengintip ke dalam periuk ternyata isinya adalah tokek raksasa Dari luar Balun berlari masuk ke dalam kamar Vez dan menabrak bunggungnya Sontak kepala Vez masuk ke dalam periuk berisi tokek itu Saat Vez berdiri dan menata Balun tokek itu sudah menggigit bibirnya Dan dengan hitungan ketiga Balun menarik tokek itu hingga bibir Vez monyong sejadinya Di tempat lain Nong melepas pakaiannya untuk menggantinya dengan yang bersih Kalung napro yang dikenakannya ikut terlepas dan jatuh ke lantai Saat Nong akan mencari kalungnya tiba-tiba Nong menunduk dan mencari di bawah meja Namun lagi-lagi Suara yang berasal dari atas kepalanya itu sontak membuat Nong panik dan gelagapan Nong mengembalikan patung Buddha ke tempat semula Dari belakang kain coklat yang menyelimuti papan kayu bergerak dengan sendirinya Nong membuka kain itu dan melihat seekor ular besar melata menghampirinya Dari luar pintu kamar Vez dan Balun berlari masuk sambil memanggil nama Nong Namun parahnya Nong sudah dalam keadaan berbaring dengan ular besar yang melilih tubuhnya Ia meminta Vez untuk menyingkirkan ular itu dari tubuhnya Namun karena Vez terlihat sangat ketakutan Nong berkata jika Vez boleh menyentuh miliknya jika berhasil menyingkirkan ular itu Akhirnya dengan memberanikan diri Vez mengangkat ular itu dan menyuruh Nong untuk menyingkir dari atas meja Mereka bertiga berlari keluar dari kamarnya masing-masing dengan suara teriakan yang lantang dan membahana Saat Out mendatangi kamar mereka Balun memberikan 500 bat dan meminta kamar yang lebih aman Vez keluar dari kamar Nong dan melilitkan ular raksasa itu ke leher Out Mereka bertiga langsung lari menjauh saking ketakutannya Akhirnya Out membawa mereka ke ruang aula untuk menginap di sana Luang Por yang melihat kedatangan mereka pun berkata jika orang yang akan ditasbihkan sebaiknya tidak terlibat dalam acara pemakaman Ternyata malam nanti akan ada acara pemakaman di dalam aula itu Tak berselang lama seorang kakek menemui Luang Por dan menyampaikan jika ia sudah mengundang para biksu dari Kulisai untuk melakukan proses pemakaman nanti malam Karena masih dalam keadaan sakit Luang Por memutuskan untuk beristirahat dan tidak bergabung dalam acara nanti malam Sore harinya Nong, Vez, dan Balun membantu Luang Pi untuk menyiapkan aula Melihat foto jenazah yang akan dikremasi Vez merasa ada yang aneh dan memanggil Balun untuk mendekat padanya Vez berkata jika ia seperti pernah bertemu dengan orang di foto itu sebelumnya Balun berkata jika foto itu adalah si jenazah Makanya ia merasa tak asing dengan wajah dalam foto itu Saat malam tiba acara pun dimulai Seorang biksu muda bernama Jakapongwongwale meninggal tepat di usia 25 tahun Semua orang sibuk mendoakan arwah jenazah itu Sementara Nong teringat dengan wanita cantik yang melintasi wajahnya menggunakan sepeda Wanita itu bernama Jui, adik kandung Jack yang sudah tak memiliki orang tua lagi Ya terlihat sangat terpukul saat kakak satu-satunya meninggal Di malam yang semakin larut salah satu biksu mulai merasakan kehadiran roh jahat Dengan mata batinnya Luangna menantang arwah itu untuk keluar dari persembunyiannya Sukma Luangna berjalan mendekati peti jenazah dan mengetuk beberapa kali Tiba-tiba Roh iblis itu keluar dari dalam peti dan berdiri tepat di atas peti Membuat sukma biksu itu kembali ke tubuhnya Setelah tersadar dan kembali ke raganya Luangna meminta asistennya untuk datang menjemput Ia terlihat ketakutan dan bergegas pergi dari ruangan itu untuk mengajak serta biksu lainnya Di atas makam pinak terlihat hantu pria gundul tertunduk sedih sendirian Setelah semua biksu pergi terpaksa acara malam itu dibatalkan Tiba-tiba Jui menghampiri Vez dan Balun untuk mengucapkan terima kasih Karena sudah mau menggantikannya menjaga mayat kakaknya Ternyata Nong mengerjai mereka dengan mengatakan Jika Vez dan Balun mau menggantikan Jui menginap di kuil untuk menjaga mayat Balun kembali melakukan aktivitas malamnya Ia streaming live di media sosial untuk menjajakan dagangannya Saat ia live malam itu Para netizen Indihom berkomentar jika mereka melihat penampakan dari peti mayat Terlihat tangan hitam legam keluar dari peti mayat itu Namun saat Balun menengok ke belakang ia tak melihat apapun disana Setelah itu tubuh mayat itu mengangkat tutup peti jenazah Dan membuat netizen Indihom semakin heboh berkomentar Karena Balun tak memiliki indera ke enam Ia tak bisa melihat hantu yang ada di peti mayat itu Dengan bahagianya ia melanjutkan berjualan online Dan tiba-tiba Suara tutup peti yang menggelegar membuat Balun terkejut dan berteriak kencang Balun yang semakin ketakutan menutup live-nya dan memanggil Vez dan Nong Balun berjalan perlahan menuju ke peti mayat itu namun tiba-tiba Vez datang mengejutkannya hanya untuk memberitahu bahwa mayat yang meninggal itu adalah biksu muda yang sedang menyapu makam pinak kemarin siang Mereka pun berdebat di dalam aula pemakaman itu dan membuat keributan Saat perdebatan di antara mereka semakin panas Tiba-tiba Penampakan mengerikan itu mengejutkan mereka hingga lari menabrak peti jenazah Sontak peti itu terjungkal dan mengeluarkan isinya Mereka memanggil Nong untuk meminta bantuan Nong meminta Vez dan Balun untuk segera membereskan peti itu sebelum kena marah Luangpor Saat Balun mengintip ke balik tirai terlihat mayat dari peti itu terbaring di sana Teriakan Balun yang sangat kencang membuat Vez terkejut dan mendorong temannya sendiri Balun tersungkur dan bibirnya mencium kaki mayat itu Saat akan berdiri Balun melihat ada hantu berjubah coklat berdiri menginjak dada mayat itu Tak bisa berkata apa-apa lagi Balun hanya bisa berteriak kencang dan lari kabur menjauhi mayat tersebut Ia bahkan melompat dari jendela aula dan terjebak di semak belukar Mendengar keributan yang terjadi di tengah malam Luangpor bersama Out dan Luangpi datang untuk memeriksa keadaan Setelah membereskan peti jenazah si Jack Luangpi menceritakan apa yang selama ini menjadi legenda di kuilnya itu Ia berkata selama ini tak ada yang bisa menjadi biksu di kuil itu Dalam beberapa tahun terakhir orang-orang yang datang untuk ditasbikan di kuilnya itu Selalu meninggal pada tahap menjadi nak Hingga saat ini belum ada yang berhasil menjadi biksu Oleh karena itu hanya ada dirinya dan Luangpor saja yang mendiami kuil Warga sekitar percaya jika mayat orang yang mati akan datang pada calon biksu di kuil itu sebagai pengganti mereka di neraka Saat malam tiba para calon biksu itu akan melihat arah-arakan nak menuju ke kuil Namun orang yang mengantar si nak ke kuil itu tak ada satupun yang punya kepala Nyanyian Buddha yang awalnya terdengar merdu berubah menjadi suara tangisan yang memilukan Out menambahkan bahwa siapapun yang akan ditasbikan di kuil itu pasti akan mati secara misterius Semakin dekat ke acara penasbihan maka teror yang dialami akan semakin menakutkan Esok harinya mereka melakukan pindah patah untuk menerima derma dari warga yang tinggal di sekitaran Candi Balon dan Fes kembali berulah saat melihat pria muda yang tengah mandi di depan rumah Mereka menggoda pria itu hingga membuat warga sekitar tak nyaman Nong memanggil tua teman genya itu untuk kembali fokus pada ibadahnya masing-masing Setelah usai Fes dan Balon bencegkrama berdua di dapur Mereka membicarakan kehidupan masing-masing di luar kuil itu Di balik celotehan manja mereka berdua ternyata Fes mempunyai masalah di rumahnya Sang ayah yang merupakan anggota militer sangat menentang keras kelakuan anaknya Fes yang ngondek itu Sementara Balon terlalu bucin pada pacar lelakinya hingga memberikan semua hartanya pada kekasihnya itu Fes menasihati Balon untuk lebih sadar diri karena sebagai lelaki mereka tak memiliki rahim Fes mulai menyadari jika masa depan mereka tak bisa selamanya menjadi gay Siang harinya mereka bertiga berjalan menyusuri Candi sambil menyanyikan lantunan doa Sesampainya di makam pinak Balon melihat ada wanita tua yang mencuri sesembahan di sana Mereka langsung menghampiri wanita tua itu dan mengusirnya Namun wanita itu justru balik mengamuk dan membuat mereka ketakutan Fes dan Balon yang ketakutan pun bersembunyi di balik tubuh Nong Sontak wanita tua itu mendekati Nong dan memanggilnya dengan sebut tanah Wanita itu menyeret Nong dan memaksanya untuk ikut dengannya Namun Fes dan Balon langsung menyerang wanita tua itu hingga jatuh terjungkal Dari dalam hutan kakek misterius muncul lagi menjelaskan pada si wanita jika Nong bukan anaknya Setelah wanita itu pergi bersama si kakek Mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kremasi dengan membawa kayu bakar Saat mayat itu dibakar Nong melihat sosok arwah yang berdiri meninggalkan jasadnya Pemandangan itu membuat Nong terkejut dan wajahnya pucat membisu Nong menceritakan apa yang dilihatnya pada Luang Pi Ia berkata jika hantu yang meneror mereka bukanlah arwah Jack Melainkan hantu lainnya Nong sangat meyakini apa yang ia lihat itu karena di lengan hantu itu penuh dengan tato Sedangkan Jack tidak memiliki tato sedikit pun di tubuhnya Untuk mempercepat penasbihan mereka menghafalkan doa di depan patung Buddha Dipandu oleh Aot dan Luang Pi, Nong, Vas dan Balun belajar giat dengan hikmat Hingga saat malam menjelang, Nong menghafalkan doa sendirian di depan patung Buddha Patung itu dikelilingi oleh patung biksu lainnya yang bersimpu dan beribadah bersamanya Saat Nong lupa baiknya, tiba-tiba dari belakang tubuhnya ada suara pria melanjutkan lantunan doa Nong yang merasa dihantui itu pun berjalan menyusuri patung biksu itu Tanpa ia sadari, langkah kakinya diikuti oleh kaki hantu berjubah dengan lonceng bergemericik di kakinya Nong terus berjalan hingga langkahnya dihentikan oleh tangan Aot Nong merasa lega karena ada Aot di sampingnya Namun orang yang ditemuinya itu bukan Aot yang sebenarnya Ia bertanya pada Nong apakah kalung itu nyaman di lehernya? Seketika leher Nong terasa seperti dicekik hingga ia kehilangan nafas Saat nafasnya sudah akan habis, hantu itu menunjukkan wujud aslinya dan menendang Nong hingga jatuh ke lantai Hantu mengerikan itu menyarat kepala Nong dan berkata jika ia akan membunuh semua orang yang akan ditasbihkan di kuil itu Nong yang ketakutan merangkak pergi menjauhi iblis tersebut Saat ia balik badan, Nong melihat wajah asli iblis itu Seketika wajah patung biksu menengok ke arahnya dan membuat Nong lari tunggang langgang pergi dari tempat ibadah suci itu Pagi kembali menjelang, Nong kembali menemui Luangpi untuk menceritakan kejadian mengerikan semalam Pas semakin takut dan meminta Luangpi untuk mempercepat proses penasbihannya Luangpor yang mendengar hal itu berkata jika proses adalah hal penting dari penasbihan Di pagi itu Luangpor menceritakan kisah balik dari Katana atau Naga Pada zaman dahulu kala, seekor siluman naga bernama Nak Paya datang untuk menjadi biksu karena percaya dengan agama Buddha Ia mengikuti semua proses ritual ibadah dengan khusyuk agar bisa segera ditasbihkan Namun saat bertapa di air tejun, Nak Paya mulai menampakkan wujud aslinya sebagai naga Siluman naga yang menyamar sebagai manusia itu tak bisa ditasbihkan karena tidak mendapat pencerahan dari Buddha Mendengar jika dirinya tak bisa ditasbihkan, Nak sangat kecewa Namun ia menerima hal itu dengan ikhlas dan namanya disematkan pada manusia yang baru saja menjalani penasbihan Setelah kembali ke dalam wujud aslinya, Nak Paya bersumpah akan melayani Buddha dengan caranya sendiri Orang yang baru saja ditasbihkan akan dipanggil nak atau naga setelah saat itu Luangpor meminta pada ketiga muridnya itu untuk selalu bersyukur karena mereka dilahirkan sebagai manusia dan mendapat kesempatan untuk ditasbihkan Di tempat lain, Jui menangis sendirian Ia teringat saat bertanya pada sang kakek apakah nak yang membunuh kakaknya itu Tiba-tiba, Nong muncul dan menenangkan Jui yang masih bersedih Tak lama, sang kakek mengabarkan jika proses kremasi telah usai dan Jui bisa mengumpulkan abu kakaknya itu Malam kembali tiba, di tengah malam itu, Fes berada di toilet sendirian Ia mendengar ada suara aktivitas dari luar kamar mandi Suara itu tepat berada di sebelah bilik toiletnya Fes mengira jika itu adalah Nong Padahal, Nong masih tertidur lelah bersama Balun Saat Fes mengajak bicara, hanya terdengar suara nafas yang terengah-engah Di atas kepala Fes, sudah ada iblis menggelantung di sana Tiba-tiba, lampu kamar mandinya itu padam Saat Fes berteriak ketakutan dari atas kepalanya, seonggok tangan muncul seakan ingin meraih kepala Fes Untungnya, Fes berhasil mengendalikan diri dan keluar dari bilik Bera yang menyeramkan itu Sesampainya di luar, Fes melihat ada seseorang berjalan menjauhinya Ia mengikuti kemana orang itu pergi Fes mengira jika orang itu adalah Nong Sesampainya di bilik mandi, Fes melihat bayangan seseorang tengah mandi di sana Ia mengira Nong sedang mandi meski di larut malam Fes mendekati bilik itu dan perencana untuk menyibak tiranya Saat ia hendak membuka tiranya itu, bayangan manusia itu terlihat seperti mematakan lehernya sendiri Fes yang ketakutan itu semakin kemetaran dibuatnya dan tiba-tiba Seonggok tangan berhasil mengegam lengan gemulai si Fes Sontak ia berlari menjauh dan menabrak pohon karena wajahnya tertutupi kain biksu atau kasaya Saat pagi mulai menjelang, Nong yang baru akan mandi memergoki Fes berbaring tak berdaya di atas tanah Ia menyadarkan Fes yang justru membuat Fes ketakutan Nong berkata jika dirinya adalah manusia dan bukan hantu Untuk meyakinkan Fes, Nong menyerahkan tubuhnya untuk diraba-raba Fes pun tak mau kehilangan kesempatan dan ia langsung menyentuh bagian dada hingga ke wajah Nong yang merasa risih menyingkirkan tangan Fes dan memintanya untuk pergi Fes semakin merajuk dan meminta Nong untuk menepati janjinya Nong semakin bingung dan bertanya janji apa yang dimaksudnya Tiba-tiba Ya, maksud Fes adalah janji untuk menyentuh ular di selangkangan Nong Nong yang terkejut refleks menendang Fes dan menghajarnya Sementara itu di dalam maula, balun yang masih tertidur sendirian diteror oleh iblis kuil itu Iblis itu berdiri di samping balun sambil memandanginya Nong dan Fes mendengar suara lonceng dari kejauhan Mereka bergegas kembali ke aula dan membuka pintu ruangan itu Terlihat balun tengah membenturkan kepalanya sendiri ke arah lonceng Ternyata leher balun sudah diikat tali dan dibenturkan ke lonceng oleh si iblis botak Fes dan Nong yang ketakutan justru menutup pintu aula itu lagi Saat Nong membuka pintunya, balun diseret oleh iblis itu hingga tubuhnya terpental dan naik ke langit-langit Nong dan Fes segera mengambil kursi dan gunting untuk memotong ikatan di leher balun Di tempat lain, Luangpong terlihat sedang berdoa dengan Kusyu Di belakangnya ada suara iblis yang ikut berdoa bersamanya Iblis itu mengambil bunga terate yang terpanjang di altar Buddha Dan benar saja iblis itu duduk di belakang Luangpor sambil bersimpu menyembah Buddha Setelah berdoa, iblis itu mengancam jika ia tak bisa ditasbihkan Maka tak ada orang lain yang bisa ditasbihkan di kuil itu Pagi harinya, semua orang bersiap untuk melakukan pindah patah Luangpi menggedor pintu kamar Luangpor Namun tak ada orang yang menjawab Luangpi merasa aneh karena biasanya Luangpor sudah bangun sebelum yang lain terbangun Ia meminta Out untuk memeriksa kondisi Luangpor Out membuka jendela kamar itu dari luar dan melihat Luangpor tak sadarkan diri Nah asnya, biksu tertua di kuil itu wafat dengan menggenggam bunga teratai Luangpi dan Out hanya bisa menangis mendapat kenyataan pahit itu Setelah menangis sedih beberapa saat Luangpi kembali bangkit dan meyakinkan diri bahwa ia sudah baik-baik saja Luangpi berkata jika ia akan menyiapkan ritual penasbihan esok hari Nong memutuskan untuk menemani Luangpi dan membantunya Di kamar Luangpi, Nong melihat Jui mengembalikan rantang makan pada Luangpi Balun mendapat pesan dari pacarnya Tauho Yang ternyata memutuskan hubungan asmara mereka secara sepihak Tauho mengaku telah menemukan gadis pujaan hatinya Hal itu membuat Balun semakin sedih namun juga emosi Ia menyalahkan sumpahnya sendiri yang mengakibatkan banyak kejadian sial di hidupnya Bahkan Luangper meninggal saat dirinya akan ditahbiskan Dengan penuh emosi Balun pergi menuju ke kuil Pina Ia berkata jika semua bermula disana dan akan berakhir di tempat itu juga Sesampainya di kuil Pina, Balun menghancurkan kuil itu menggunakan cangkul Dengan penuh emosi Balun mengamu hingga patung Buddha dan semua sesembahan di dalamnya berserakan Sementara Nong mengejar Jui dan bertanya mengapa Jui buru-buru pergi dari kuil Jui berkata jika ia menginap di kuil itu untuk mengurus pemakaman kakaknya Segera setelah upacara kremasi usai Jui harus kembali bekerja di kantornya Jui menasehati Nong untuk fokus pada upacara penasibihannya sendiri dan tidak perlu menghiraukan kehadirannya di kuil itu Tak lama setelah Jui pergi Luangpi datang untuk menjemput Nong Ia berkata jika Balun mengamuk dan menghancurkan kuil Pina Sesampainya disana Nong menyeret Balun keluar dari kuil itu Sesaat setelah semua tenang terdengar suara lonceng yang mendekat ke arah mereka Balun yang masih emosi pun berteriak dan menantang iblis itu untuk menampakkan diri dan tiba-tiba Suara lonceng yang selama ini terdengar ternyata adalah milik bapak penjual es krim kacang hitam dan santan Dari dalam kuil wanita tua kembali datang dan menangis terseduh Wanita gila itu memeluk periuk milik nak sambil berkata dimana anakku Melihat wanita itu terus menangis Balun tak kuasa merasa bersalah setengah mampus Ia bersimpul dan meminta maaf pada wanita itu karena telah menghancurkan kuil arwah Pina Vas menemukan sebuah foto di dalam periuk dan membawanya ke kakeknya si Aot Akhirnya sang kakek pun buka suara Ia menceritakan kejadian naas yang menimpa wanita gila itu Ternyata foto dalam periuk itu adalah wanita gila di masa muda dengan anaknya yang bernama Naknon 7 tahun yang lalu wanita gila yang bernama Pon masih waras dan muda datang ke kuil untuk menasbihkan anaknya Non dibawanya ke kuil dengan pesta bahagia Namun masa lalu Naknon cukup kelam Ia sering keluar masuk penjara karena perbuatan kriminalnya yang bahkan pernah membunuh orang Di hari penasbihannya cuaca di sekitar Candi sangat cerah dan menyenangkan Hingga saat ia diarah masuk ke gerbang Candi angin berembus kencang hingga petir besar menyambar ujung Candi itu Renutuhan bagian atas Candi menimpa anak Non hingga ia pun meninggoy Pasca kejadian itu wanita bernama Porn itu menjadi gila dan menyembunyikan jasad anaknya di belakang kuil Ia percaya jika anaknya itu masih hidup hingga saat ini Luang Pi melihat foto mendiang Naknon dan menyadari jika Leontin yang dikenakannya itu sama persis dengan milik Nong Ternyata anak Non sempat bertemu dengan Luang Long tepat sebelum ia meninggoy Sang kakek berkata jika Leontin itu adalah Leontin Nakpro yang sama dengan milik Non Non memberikan Leontin itu pada Luang Long sebelum acara penasbihan sebagai tanda jasa Setelah mendengar cerita panjang lebar mereka kembali ke kuil Pina untuk membereskan kekacauan itu Balun kembali bersimpu untuk meminta maaf pada Porn Mereka membantu memperbaiki kuil itu dan berdoa untuk arwah Naknon Nong mengembalikan Leontin itu ke dalam periuk seraya berkata jika penasbihan itu akan ia sembahkan untuk ibu Porn Malamnya mereka bertiga kembali menghafalkan doa sebelum ditasbihkan esok hari Nong merasa lega karena mereka akhirnya tahu misteri yang selama ini terpendam di kuil tersebut Di malam yang semakin larut mereka beristirahat sejenak sambil berjengkrama ringan Fas berkata jika ayahnya akan datang esok hari untuk menyaksikan penasbihannya Hal itu membuat Fas bersemangat karena akhirnya sang ayah mau menerima peringai ngondeknya itu Fas berkata jika penasbihannya esok adalah satu-satunya hal yang bisa membuat ayahnya bangga padanya Saat mereka asik mengobrol tiba-tiba terdengar suara lonceng bergemericik dari kejauhan Balun berpikir jika suara itu berasal dari tukang penjual es krim Ia berkata akan memarahi tukang es krim itu sebelum ditasbihkan mumpung masih bisa marah-marah Saat ia membuka pintu aula itu tubuhnya sudah dirasuki oleh arwah Naknon Balun mendekati dua temannya dan memuntahkan Leontina Priok ke wajah Sivus Ia berkata jika mereka tak akan bisa pergi dengan mudah Nong bertanya apa yang diinginkan Naknon Iblis itu berkata jika semua orang yang akan ditasbihkan harus mati sebelum ia berhasil ditasbihkan Pintu ruangan itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya Dari luar, Out dan Luangpi datang karena mendengar keributan di aula Nong menyerat Luangpi untuk menghadapi Iblis Naknon Namun Luangpi berkata jika ia tak bisa melakukan pengusiran Iblis Mereka pun kebingungan harus berbuat apa untuk menghadapi arwah jahat Naknon Namun karena terpaksa menghadapinya Luangpi maju berdekat dan memukul kepala Balun menggunakan senter Seketika itu Balun pingsan tak sadarkan diri Seluruh tubuhnya diikat menggunakan kain agar tak menyerang teman-temannya lagi Nong berkata jika yang diinginkan arwah Naknon adalah untuk ditahbiskan Agar kutukan itu berakhir Nong bertekad kuat untuk melakukan penasbihan hantu Naknon Malam itu juga Nong membuka peti jenazah Naknon yang berada di belakang kuil Saat peti itu terbuka mata Balun ikut membuka Mereka membuka peti jenazah yang isinya sudah membusuk dan menjadi tengkora Out dan Nong membawa Balun untuk kembali ke kuil Mereka mengira Balun masih kerasukan arwah Non Ternyata pria gemulai itu sudah sadar dan meminta untuk dilepaskan ikatannya Saat mereka sampai di peti mati Naknon Out berlari dan menyadari jika mayatnya menghilang Dari dalam kuil Luangpi berteriak jika tubuh Naknon tak ada di dalam peti Namun ada di kuil bersamanya Ternyata leher Luangpi sudah terjerat tali yang dikendalikan oleh arwah Naknon Tubuh Luangpi diserat masuk ke dalam kuil hingga ia kesulitan bernafas Dalam keadaan terjepit itu Nong berjanji jika ia akan membantu Naknon untuk ditahbiskan Iblis Naknon itu berbalik badan dan berkata pada Nong jika dirinya gagal ditahbiskan Maka nyawa mereka bertiga akan menjadi taruhannya Akhirnya Naknon melepaskan ikatan yang menjerat Luangpi dan meminta Luangpi untuk menasbihkan arwah Naknon Namun Luangpi berkata jika dirinya adalah seorang biksu muda Ia tak berwenang dalam menasbihkan orang lain Mendengar hal itu Naknon malah menjadi emosi dan berjalan mendekati mereka untuk menuntaskan janjinya Seketika Vas berteriak dan berkata jika ia memiliki ide bagus agar bisa menasbihkan Naknon Vas meminta Luangpi berdiri di ujung kuil dan meminta dengan penuh percaya diri Ia berkata jika cara itu pasti akan berhasil Saat mereka menunjukkan pada Naknon Ternyata mereka melakukan pemanggilan video dengan Luangna Biksu tertua dari kuil sai Biksu itu meminta semua peralatan penasbihan untuk diletakkan di sebelah Naknon Nong memberikan mangkuk sedegah dan kipas talipot milik Naknon Sang biksu bertanya dimana jubah penasbihannya Saat out membuka nampan jubah milik Naknon ternyata isinya kosong Luangna berkata jika ia tak bisa mentasbihkan jika tak ada jubah Naknon kembali emosi dan bersiap untuk menyerang mereka Dari belakang ibu pon datang membawakan jubah milik anaknya Tak menunggu lama Luangna segera memulai prosesi penasbihan itu Ia bertanya apakah kau manusia Tentu Naknon tak bisa menjawabnya Luangna berkata jika Non tak bisa ditahbiskan karena hanya manusia yang berhak untuk mendapat pencerahan Mendengar hal itu Naknon berkata jika ia tak bisa ditahbiskan maka tak ada yang bisa ditahbiskan Sambungan video call bersama Luangna pun berakhir karena Luangpi kehabisan kuota Non yang emosi mencekik leher Nong dengan tangannya sendiri Ibu pon meminta anaknya untuk berhenti menyakiti manusia lagi Namun Naknon tetap tak mau melepaskan cekikannya Nong menunjukkan Leonti Napro dan berkata jika Nakpraha adalah seekor siluman naga yang menjelma menjadi manusia agar bisa ditahbiskan Namun biksu tak bisa dibohongi dan wujud aslinya terbongkar Meski tak bisa ditahbiskan karena ia bukan manusia Nakpraha menerima ketentuan itu dan mengabdi pada Buddha sebagai pelindung Ibu pon kembali meminta anaknya untuk melepas Nong Ia berkata jika hal yang paling penting baginya adalah melihat anaknya pergi dengan tenang Naknon melepas tangannya dan bersimpu di hadapan ibunya Ia meminta maaf pada ibu pon karena tingkah kriminalnya selama ini Non meminta izin pada ibunya untuk menjadi anaknya lagi saat ia berinkarnasi Setelah ibu pon mengizinkannya ia memeluk putra kesayangannya itu yang jasadnya kembali membusuk Nong menghampir ibu pon sembari berkata jika ia akan memakai jubah milik Non dan menasbikan diri atas nama Naknon Esok harinya mereka akhirnya bisa ditahbiskan untuk menjadi seorang nak atau naga Ayah Nong hadir untuk melakukan prosesi memandikan anaknya Mereka diarah dengan tangan membawa tiga kuncu bunga teratai Dengan jubah kuning itu akhirnya mereka berhasil mematakan kutukan Naknon dan ditahbiskan di kuil angker itu Setelah acara berakhir Luangpi berkata jika Naknon menceritakan kejadian saat Luangpor meninggal Malam itu ia tidak melakukan apapun pada gurunya itu Dan kematian Luangpor adalah murni karena penyakit yang diderita selama ini Nong memberikan Leontin Nakpor untuk out agar pria itu mau ditahbiskan untuk sang kakek Balun kembali berulah dan berkata jika mereka akan menjadi piksu selama tiga panca di kuil itu Ternyata selama ini Balun mengira jika arti tiga panca adalah tiga bulan Vos menjelaskan jika tiga panca itu bukan hanya tiga bulan melainkan tiga tahun Dari jalan raya seorang pria berteriak mencari kakek out Mereka mengabarkan jika Luanggorn baru saja meninggal sesaat sebelum meninggalkan biara Luangpi berkata jika di kuilnya itu ada kutukan lain selain pinak yang tak pernah bisa menjadi piksu Kutukan lain itu menipa para piksu yang ingin meninggalkan biarawan Semua piksu yang akan meninggalkan biara berakhir dengan kematian yang tragis Vos dan Balun yang sudah menjadi Luangpi itu merasa jengkel dan hendak marah Namun sebagai seorang nak mereka sangat dilarang untuk marah Luangpi berkata jika Nong, Vos dan Balun akan tinggal di kuil itu selama tiga tahun Jadi mereka punya banyak waktu untuk menyelesaikan kasus kutukan itu Saat mereka akan kembali ke kamar masing-masing terdengar suara gemericik lonceng dari arah kuil pinak Tutup periuk di dalam kuil itu terbuka dengan sendirinya mengenai wajah out Dan tiba-tiba Film pun berakhir Petualangan tiga sekawan ini masih berlanjut di sequel keduanya nanti Secara keseluruhan pinak adalah film yang sangat menyenangkan dan bisa ditonton bersama keluarga Selain jalan cerita yang jenaka banyak makna kebaikan yang terkandung di dalamnya Meski demikian tingkah dua teman Gai Sinong bisa teratasi dengan ritual penasbihan Dalam film ini dikisahkan jika Vos dan Balun sembuh dari penyimpangan orientasi seksualnya setelah ditahbiskan Bahkan membuat mereka bertiga harus bertahan di biara itu selama tiga tahun Seperti apa pengalaman seru mereka selanjutnya? Terima kasih dan sampai jumpa